Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya RR Celsia VTX Sandi Dalam Pemuda Sarjana 93.0 FM Edisi Selasa 15 Desember 2020 Kepada para pendengar Semoga tetap dalam kondisi prima Dan tetap mematuhi Protokol kesehatan Pada hari ini Saya akan menyampaikan Informasi mengenai Bagaimana Perkembangan COVID-19 Dan Upaya pencegahan dari level individu COVID-19 Sejak kemunculannya di akhir tahun lalu Hingga di penghujung tahun ini Tak pernah luput dari surutan media Ada begitu banyak Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dalam menghadapi situasi ini Misalkan Menerapkan sistem Mempunyai Membelajaran daring Membatasi jam operasional mal Dan sebagainya Untuk Dengan warga negara Jepang Yang datang ke Indonesia Kemudian Pada 6 dan 8 Maret Pemerintah Kembali mengumumkan Masing-masing Dua orang Pasien positif COVID-19 Sehingga Jumlah pasien Positif Yang terkonfirmasi Saat itu Menjadi 8 orang Untuk Situasi global Total Kasus Konfirmasi COVID-19 Pertanggal 10 Desember 2020 Adalah 68.165.500 Maaf 68.165.877 Kasus Dengan 1.557.385 Kematian Untuk Update Perkembangan COVID-19 Indonesia Di hari ini Menurut data yang dilaporkan Pemerintah Melalui Laman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kasus Konfirmasi Positif Bertambah 6.388 Dalam 24 jam Terakhir Sehingga Sehingga Total Kasus Konfirmasi Mencapai 611.631 Kasus COVID-19 Saat ini Dinyatakan Sebagai Pandemik Dunia Oleh WHO Coronavirus Merupakan Zoonosis Atau Virus Yang ditularkan Antara Hewan Dan Manusia Seperti kita Ketahui Virus ini Berawal dari Wuhan Cina Sejak Desember 2019 Dokter Firmansyah Kaur Kesmaptabit Dokkes Poldaryaw Menjelaskan Bahwa Sampai Dengan Saat ini Jumlah Kasus Semakin Meningkat Pertanggal 29 Maret 2020 Mencapai 683.694 Kasus Di Dunia Sedangkan Di Indonesia Mencapai 1285 Kasus Dengan Angka Kematian 114 Orang Dalam Rangka Penanganan COVID Penanganan Cepat COVID-19 Sesuai Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Bugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional Di bidang Kesehatan Diperlukannya Langkah-langkah Cepat Yang Dapat Mengurangi Dan Memutus Penyebaran COVID-19 Sehingga Angka Kasus Dan Kematian Dapat Berkurang Langkah-langkah Yang Dimaksud Pencegahan Pencegahan Pada level Individual Pencegahan Ini Merupakan Kunci Dari Keberhasilan Pemutusan Rantai Penyebaran Saat Ini Teori Heart Immunity Dapat Digunakan Bagi Masyarakat Tanpa Gejala COVID-19 Artinya Membiarkan Imunitas Alami Tubuh Hingga Terbentuk Daya Tahan Terhadap Virus Adapun Kesadaran Pola Hidup Bersih Dan Sehat Oleh Masyarakat Sangatlah Penting Agar Dapat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Seseorang Salah Satu Upaya Penting Saat Ini Adalah Masyarakat Dapat Melakukan Secara Mandiri Dalam Penggunaan Disinfektan Sehingga Sesuai Dengan Tipat Virusnya Akan Segera Dinenonaktifkan Dan Proses Penyebaran Akan Segera Terputus Kepada Para Pendengar Setia Pemuda Sarjana 93,0 FM Saya Ingin Mengingatkan Kembali Kepada Pendengar Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Berikut Saya Akan Menginformasikan Beberapa Upaya Pencegahan Dari Level Individual Yang Pertama Mencuci Tangan Dengan Air Sabun Atau Alkohol Salah Satu Cara Menjaga COVID-19 Adalah Mencuci Tangan Mencuci Tangan Merupakan Salah Satu Kebiasaan Sehat Yang Terlihat Sederhana Tetapi Ampung Mengurangi Resiko Penularan Infeksi Virus Hal ini Dikarenakan Tangan Manusia Dipenuhi Dengan Berbagai Macam Bakteri Dan Virus Terutama Ketika Berada Di Tempat Yang Ramai Patogen Atau Virus Yang Tersebar Dapat Menempel Di Tangan Dan Lebih Beresiko Menulakan Infeksi Virus Seperti SARS Cov 2 Selain Itu Manusia Juga Lebih Rentan Tertular Penyakit Yang Berasal Dari Sentuhan Tangan Pada Barang Atau Percikan Cairan Orang Yang Terkena Virus Terlebih Lagi Anda Mungkin Tanpa Sadar Sering Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Dengan Tangan Yang Belum Dicuci Dan Yang Kedua Mengurangi Kontak Dengan Orang Sakit Selain Mencuci Tangan Cara Lainnya Untuk Mencegah COVID-19 Adalah Mengurangi Hingga Mencegah Kontak Dengan Orang Sakit Seperti Batuk Demam Dan Bersin Metode Ini Sangat Direkomendasikan Mengingat Mengingat Penularan COVID-19 Terjadi Melalui Persikan Cairan Pasien Yang Batuk Dan Bersin Selain Itu Ketika Anda Merasa Tidak Enak Badan Cobalah Untuk Berdiam Diri Di Rumah Dan Menggunakan Masker Ketika Sakit Dengan Begitu Anda Tidak Menularkan Infeksi Virus Kepada Orang Lain Dan Tidak Tertular Penyakit Saat Tubuh Dalam Keadaan Tidak Sehat Melakukan Etika Batuk Dan Memakai Masker Saat Sakit Banyak Orang Mengira Penggunaan Masker Meskipun Dalam Keadaan Sehat Merupakan Cara Efektif Mencegah COVID-19 Faktanya Tidak Demikian Pemakaian Masker Lebih Efektif Dilakukan Pada Orang Sakit Dan Tenaga Kesehatan Yang Sering Berkontak Dengan Pasien Yang Terinfeksi Selain Itu Penggunaan Masker Akan Lebih Manjur Ketika Digabungkan Dengan Kebiasaan Mencuci Tangan Sesering Mungkin Berikut Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Menggunakan Masker Seperti Yang Pertama Mencuci Tangan Sebelum Maka Masker Kemudian Menutupi Mulut Dan Hidung Agar Tidak Ada Celah Antara Wajah Dengan Masker Kemudian Mengganti Masker Dengan Yang Baru Ketika Terasa Lembab Kemudian Menghindari Menyentuh Masker Saat Menggunakannya Kemudian Melepas Masker Dari Belakang Tanpa Menyentuh Bagian Depan Kemudian Membuangnya Di tempat Sampah Tertutup Dan Segera Cuci tangan Selain Selain Itu Anda Juga Tidak Dianjurkan Untuk Mengusap Mata Hidung Mulut Dan Wajah Dengan Tangan Yang Kotor Kebiasaan Tersebut Dapat Mengubah Kebiasaan Tersebut Dapat Mengudahkan Virus Masuk Kedalam Mukosa Tubuh Sehingga Langkah Baiknya Agar Sering Mencuci Tangan Dan Yang Terakhir Menjaga Daya Tangan Tubuh Hal Yang Diperhatikan Sebagai Salah Satu Menjaga COVID-19 Adalah Menjaga Daya Tangan Tubuh Anda Apabila Sistem Kekebalan Tubuh Rendah Terutama Saat Sakit Virus Yang Dibudahkan Tangan Tubuh Entah Itu Virus Flu Maupun SARS Cov 2 Menjaga Daya Tangan Tubuh Cukup Sederhana Dan Mudah Seperti Rutin Berolah Raga Makan Makanan Yang Bergizi Memenuhi Kebutuhan Vitamin Dan Mineral Seperti Vitamin C Dan D Berikut Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Ingin Kembali Mengingatkan Kepada Para Pendengar Untuk Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Tetap Menggunakan Masker Dan Menjaga Jarak Saya R.R.Celsia Fitriaka Sandi Mohon Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai